Banyaknya jumlah penyelenggara haji dan umroh di Indonesia yang memerangkatkan kemah ke Tanah Suci membuat pemerintah selalu aktif mengawasi dan melakukan monitoring. Terlebih terhadap penyelenggara ibadah haji khusus atau BSIHK yang tidak mengantong izin dari Kementerian Agama. Menurut Komisioner Pengawasi Haji Indonesia, Samsul Ma'arif kepada TV Haji mengatakan, KBHI selain mengawasi penyelenggaraan haji reguler, KBHI juga mengawasi penyelenggaraan yang diselenggarakan pihak swasta atau BSIHK. Untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus itu dilakukan oleh BSIHK itu sendiri, penyelenggaraan ibadah haji khusus, travel yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Namun saat mengawasi BSIHK di lapangan, banyak mengalami kendala karena problemnya sulit dideteksi dan mereka rata-rata tinggal di perhotelan. Meski demikian, kata Samsul, KBHI sudah mempunyai data jumlah BSIHK yang nakal saat berada di lapangan maupun BSIHK yang menelantarkan jemaah. Akan tetapi bukti dan data tersebut masih dipelajari untuk memproses BSIHK yang nakal tersebut. Kedepan Samsul berharap pemerintah agar benar-benar seraktif terhadap BSIHK yang nakal dan terutama masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati untuk tidak mendaftar kepada BSIHK nilikal. Problemnya memang agak sulit ditemui mereka tinggal di perhotelan. Walaupun tidak sedikit misalnya di antara jemaah BSIHK itu misalnya katakanlah sasab di sekitar haram dan lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini belum kita temukan sih ya penyelenggara yang balelo yang kurang ajak. Walaupun di lapangan ada, ada beberapa ya penyelenggara ibadah haji khusus itu tetapi setelah kita cek ternyata itu hanya travel. Travel ya tetapi belum terdaftar. Terima kasih telah menonton!